Terima kasih telah menonton! Biar aku cuciin. Gapapa, Ren. Biar aku aja. Kita angkut kotor lagi. Ya, aku. Masih gitu aja tangan kotor. Mas Hafiz tuh ternyata bisa masak juga ya? Ya, ini masih belajar, Ren. Maklum dulu tuh masih kuliah. Aku gak kos. Jadi mau gak mau, aku harus mandiri. Masih bisa, cuci, masak. Ketika aku mau ke rumah tangga nanti. Gak bisa semuanya. Jadi gak berat untuk bekerja. Itu biasa. Yang membuat lu mantap untuk menentukan menikahi Mbak Rahmat tuh apa, Mas? Ya, karena gua yakin aja, Gel. Kalau bundanya anak-anak itu akan mendampingi gua seumur hidup gua. Meskipun lu punya rencana yang lain sih. Tapi yang penting itu, Gel. Gua harus bisa jadi diri lu sendiri sih. Gua juga yakin pada saat itu. Gua mau utarain perasaan gua sama Feby. Itu juga kalau lu izinin. Dan selainnya lu izinin, gua juga mau minta tolong bantuan lu. Boleh gak? Ya udah pasti ada buku, Mas. Aku gak nyangka deh, kita bisa punya konsep rumah hidupan yang sama. Saya juga gak nyangka, wanitas modern. Kamu juga suka dengan konsep rumah tradisional seperti itu. Dan aku pikir juga dengan konsep ini biasanya anak-anak bisa lebih gak nyaman ya. Ada di dalam rumah. Ya saya juga pasti akan ngerasa nyaman sih ya. Kalau punya konsep rumah seperti itu. Ya mudah-mudahan aja ya. Suatu saat kita bisa mewujudkan rumah hidaman kita ya.